Yang mau melayani membacakan kitab suci, silahkan. Waduh, adiknya Dina. Oh, ambilkan tisu, tak pikir kamu. Oh, permen, takut kalau saya gatal. Silahkan, siapa saudara-saudara? Ada mic di depan itu bisa diambil. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Saya sedang mengajarkan tentang baik Allah, saudara-saudara. Supaya, apa namanya, kita mengerti. Jadi, saya mengajar tentang Tuhan. Tidak tahu Tuhan bawa kok, ini sebenarnya belum ada, tidak ada di konsep saya sebenarnya. Tapi kok, waktu saya mendalami-mendalami terus, Tuhan bawa untuk mengajarkan tentang baik Allah. Empat kediaman Allah, saudara-saudara. Dan selama kita belajar, kita jadi ngerti ya, bahwa apa namanya, yang dimaksud tempat kediaman Allah itu, jangan dibayarkan seperti manusia tinggal di dalam rumah. Ya, walaupun yang dimaksud, nah, sorry, apa namanya, walaupun ungkapan itu, Tuhan mengajar kepada umatnya, karena manusia itu berbicara kepada manusia, sorry, Allah berbicara kepada manusia, makanya pakai bahasa manusia, bahasa yang dimengerti manusia, antropomorfisme, antropos itu manusia, morfisme itu morfo, morfe, sorry, bentuk. Jadi, supaya manusia ngerti ya, seperti apa, yang penggambarannya. Tetapi sejunggunya, sejatinya itu, bukan berarti Allah itu seperti kita tinggal di dalam gedung, di dalam rumah. Dan kita sudah belajar beberapa waktu ini, ya, saudara-saudara ya, ternyata yang dimaksud tempat kediaman Tuhan, rumah Tuhan itu, ingat minggu lalu, dan saya akan mulai kulik ya, detilkan hari ini, kemarin minggu lalu kok, kemarin, itu di akhir kotbah saya, saya sempat menyinggung, apa yang dimaksud, jadi supaya kita ngerti ya, saudara-saudara ya, bahwa yang dimaksud rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, itu bukan seperti kita tinggal di dalam rumah, ya, itu adalah ungkapan, untuk menggambarkan Tuhan ada di sana, gitu, Tuhan ada di situ, ada di situ. Tapi bukan berarti Tuhan terbatas di situ, ya, seperti kita, kalau kita ada di gedung ini, kita sudah tidak di luar lagi. Nah, makanya Tuhan beri istilah, sorry, firman Tuhan memberikan istilah, bahkan Tuhan sendiri berfirman, bahwa rumah Tuhan disebut menjadi tempat kediaman apa, saudara-saudara? Nama, nama Tuhan. Nah, minggu lalu ini, saya akan kotbah mendalami tentang ini. Kenapa istilah ini dipakai? Saya sudah siapkan banyak, tapi saya sadar bahwa karena waktu, waduh, oh ya, sorry, saya taruh, saya lupa. Kita akan lihat dulu, untuk mengingatkan minggu lalu ya, sepintas, dan bukan cuma minggu lalu, beberapa waktu yang lalu saya mengotbahkan tentang tempat kediaman Tuhan. Saudara-saudara buka dulu keluaran 25 ayat 8. Dan 9, kita mulai dari sini dulu pelan-pelan ya nanti, tapi saya tidak mau lama-lama ya, karena anak saya ngomong, papa kalau ngulang terlalu lama panjang, jadi tidak maju-maju, tidak apa-apa, masukan yang bagus. Ya oke, agak cepat ya, dibaca sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ada tempat kudus, karena Allah kudus, tempat itu harus kudus, dan Tuhan mau berdiam di situ. 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemas suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Kemah suci dan perabotannya ya, demikian kamu harus membuatnya. Karena tempat kudus, dan itu nanti berupa kemah, disebut kemah. Nanti zamannya Raja Salomo, itu dibangun menjadi suatu gedung yang disebut Bait. Bait suci, yang itu kemah suci, sekarang setelah orang Israel itu kan karena di Padanggurun, buat kemah, karena harus pindah-pindah sebelum masuk Kanaan. Setelah sampai di Kanaan, tanah perjanjian menjadi bangsa Israel, zamannya Salomo dibangun gedung, karena harus tempat kudus namanya Bait suci. Tapi kita sudah belajar, ini bukan sekedar nama, nama tempat suci, kemah suci, Bait suci, tapi benar-benar suci. Ingat tidak, kenapa itu disebut kemah suci? Tempat kudusku, aku mau diam di situ. Kenapa itu disebut Bait suci? Apa yang menjadikan suci, apa sebutannya saja? Kita sudah belajar, apa yang menjadikan tempat itu kudus atau suci? Ayo, ingat tidak, karena? Ada dua, Allah yang mengu, kuduskan melalui apa? Dua, kehadirannya dulu yang kelihatan ya, Tuhan hadir dalam apa? Waktu hadir berupa apa? Awan, kemuliaan. Lupa ya, awan kemuliaan. Nanti saya panas sedikit tentang sabut Allah. Dalam awan, kemuliaan, menguduskan tempat itu. Yang kedua, dengan apa? Korban, percikan darah ya, korban binatang ya, lembu, lembu sapi lah sama, kambing domba. Itu macam-macam, kalau belajar imamat itu ada tekukur, ada burung merpati, kalau orang tidak punya. Jadi kalau orang tidak punya, itu burung, merpati, terkukur, dan kalau sudah baca di Matius apa Lukas itu ya, Tuhan Yesus itu waktu orang tuanya mempersembahkan itu burung. Berarti waktu di dunia Tuhan Yesus bukan orang kaya. Lahirnya jadikan landang. Bayangkan ya, Tuhan yang raja di atas segala raja yang mulia, datang ke dunia. Makanya enggak masuk akal, manusia enggak bisa terima. Tuhan kok seperti itu, apalagi di salib. Karena pikirannya bukan pikiran sorgawi, pikiran rohani, pikirannya duniawi. Nanti kita akan terus belajar ya. Nanti di pascah ya, nanti pascah ini saudara gue, ingat ya, tanggal 15 ya, saya sudah lihat itu. Jumat ini, Jumat lagi, siap-siap saudara gue, dua Jumat lagi kita perjaman kudus sekalian. Yang mempersembahkan anak-anak yud sudah latihan drama. Tidak tahu dramanya ya apa, anak sekolah minggu, beritahu nanti ya apa, sudah latihan katanya. Mungkin ibu-ibu sudah lama enggak nyanyi-nyanyi ya, Mbak Anik, gerakkan ibu-ibu nyanyi apa gitu. Biar agak meriah dikit lah saudara gue ya, agak meriah dikit lah, biar happy lah ya, suka cita di Tuhan. Jadi Jumat ini Jumat lagi ya, Jumat itu tanggal 15, enggak salah itu. Nanti kita tetap jam 9 ya ibadahnya. Bisa enggak tahu mengusulkan kalau ada bisa perjaman kasih lah, ya makan-makan sekali dikit-dikit lah. Apa nanti perundingan sama nyonya. Bersi Tuhan, oke ya. Bukan berarti di sini kita akan melihat Allah itu membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Ada perabotannya segala macam itu. Bukan berarti itu Allah tinggal seperti tempat, kudus di situ tinggal, maaf ya ada kakusnya, ada tempat tidurnya. Apalagi dikatakan di surga ada tahta, tahta itu apa sih? Tahta itu. Kur, kursi kan, singgah sana. Itu kan kursi itu istilah aja. Nah ini kan jangan dibayangkan Tuhan itu seperti Allah itu roh. Ini hanya supaya manusia mengerti. Ini adalah suatu kiasan yang bermakna rohani, bahwa kemah suci atau baik suci rumah Allah itu akan menjadi tempat atau pusat bagi Allah berdiam dan berkarya di bumi. Kita akan lihat bagaimana tempat itu menjadi tempat Allah berkarya dan berdiam di bumi. Tapi yang unik di sini, tempat Allah berdiam, tempat Allah tinggal itu ternyata adalah tempat untuk disebut, kita sudah belajar minggu lalu ya, sedikit nanti saya akan mendalami ini, rumah untuk nama Tuhan. Kita lihat satu raja-raja adalah pasal 8, mulai 17-20. Pasal 8, 17-20, silahkan dibaca. Ini minggu lalu udah, cuma bisa buka lagi supaya lebih mendalam. Oke, silahkan. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud... Raja, ini raja Salomo, ingat baik-baik ya. Terus ketika... Ketika Daud, ayahku bermaksud... Nah, jadi anaknya Daud ya. Daud ayahku bermaksud... Mendirikan rumah untuk nama Tuhan. Rumah untuk apa? Nama Tuhan. Nah, untuk nama Tuhan, terus. Ala Israel. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk nama aku, dan bermaksudmu itu memanglah baik. Rumah untuk nama aku. Jadi rumahnya itu, yang tinggal di situ siapa? Ini loh, saudara aku. Nah, namanya Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar nama Tuhan itu apa, gitu loh. Itu minggu depan lebih detail lagi. Ini tapi pengertiannya dulu, rumah itu nama Tuhan itu apa. Ya, walaupun kita sudah belajar minggu lalu, ini saya akan perdalam lagi. Terus. Hanya, bukanlah engkau yang akan menirikan rumah itu. Di Daud ya, bicara pada Daud Tuhan. Melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan menirikan rumah itu untuk nama ku. Rumah itu untuk nama ku. Terus. Jadi? Jadi Tuhan telah menempati janji yang telah di ucapkannya. Aku telah bangkit menghentikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas takta kerjaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah menirikan rumah ini untuk nama Tuhan, ala Israel. Rumah ini aku bangun. Waktu itu Salomo sedang mentahbiskan rumah itu, baik ala. Ini untuk nama? Nah, itu lah, saudara aku ya. Jadi ngerti ya. Kenapa ada ungkapan begini, gitu loh. Wah, saya minggu depan, tapi enggak tahu. Kayaknya minggu depan enggak usah deh, karena ini mendekati pasca. Karena ini nanti akan mengarah ke Tritunggal. Nanti akan ngerti. Ya, nama Tuhan itu kalau diperdalam nanti. Karena saya mau fokus ke baik ala sih. Saya pikir nanti lain kali aja. Ini menarik belajar itu. Ini Salomo yang ngomong. Sekarang Raja Yosafat, ini anak cicitnya keberapa. Habis cicit itu apa? Buyut, canggah. Orang Jawa itu sampai tingkatan itu macam-macam namanya. Kuduk-kuduk siwur. Saya agak ngerti loh, dulu pernah belajar Bahasa Jawa. Ini turunan keberapa ini Yosafat ini? Turunannya Salomo. Apa yang dikatakan Yosafat? Dua Tawarik 20 ayat 5-8. Saya katakan di WA Group, di catatan itu, sebenarnya banyak ayat tentang. Jadi saya terus-terang menunjukkan ayat ini, ini cuma satu ayat, terus di utak-utak, di tafsir. Enggak, saya enggak suka nafsir seperti itu. Nanti saya akan lihat, biar ayat ini yang menafsir sendiri. Nanti saudara akan lihat, saya enggak akan menafsir. Saya belajar begitu. Berusaha yang menafsir, biarlah firman Tuhan sendiri. Jadi Salomo ini, anggap saja tafsirannya Salomo. Jadi rumah, untuk tempat tinggal Tuhan, itu ternyata bukan Tuhan yang tinggal di situ. Tuhan seluruhnya, gitu. Kita sudah belajar, kalau seluruhnya Tuhan itu tinggal di mana? Kolosios 1 ayat 19, dan kolosios 2 ayat 9. Ayo, jangan lupa. Ayo, buka dulu ini. Saya mau mengajari jemaat di sini, kalau kotbah berkat terus sudah lewat lah ya, ini harus ngerti. Seluruh kepenuhan Allah itu baru tinggalnya di mana? Kolosios 1 ayat 19, ayo. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dia, ini Tuhan Yesus ya, ayat 15 itu bicara tentang Yesus. Terus, kolosios 2 ayat 9. Kolosios 2 ayat 9. Ingat, gampang ini, ini ternyata kolosios 1 ayat 19, kolosios 2, enggak usah 19, 9, agak maju. Sebab? Sebab dalam dialah, berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Baik Allah itu jasmania atau enggak? Baik Allah yang dibangun Salomu itu loh, jasmania. Tapi itu enggak seluruh. Ini harus ngerti, dibedakan. Yang diam di situ untuk, nah, nama aku. Dileg di isu-isu sarapan nama aku, teologi. Kalau ini seluruh kepenuhan Allah, diam dalam Yesus. Makanya Yesus ngomong, Bapak diam dalam aku. dia yang melakukan, bukan aku. Aku berbicara bukan dari diriku sendiri. Bukan aku yang melakukan, tapi Bapak yang di dalam aku, dia yang melakukannya. Karena seluruh kepenuhan Allah tinggal dalam Yesus. Kita lanjutkan tadi, ayat sebelum ini apa? Dua tawarik berapa tadi? Yusafat ya, 5. Sorry, Dua tawarik 20, ayat 5 sampai 8. Apa yang dikatakan Yusafat? Lalu Yusafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda. Yusafat ini Raja Israel waktu itu, Raja Yehuda. Dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Terus? Karena ada rehabilitasi, renovasi terus, pelataran itu ya, di renov terus ya. Terus? Dan berkata, Ya Tuhan, ala nenek moyang kami, bukankah engkau ala di dalam surga? Engkau ala di? Dalam surga. Nah, sebenarnya saya lihat terjemahnya, N. N uranu. N, uranu itu surga. Atau langit. N itu di, bahasanya in. Kalau di dalam, dalam arti kayak kita ada di dalam sini, dalam gedung ini itu is. Is, di dalam. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan. Kalau kita is. Kalau kita masuk ke dalam surga, itu is nanti surga. Saya bisa tunjukkan. Ya, jangan sekarang. Saya cari ayatnya lama apa. Sudah saya buat catatan tersendiri. Di dalam, yang benar-benar di dalam, sama di dalam, dalam bukan arti harafiah. Karena saya perlu menjelaskan ini, jangan bayangkan, ala itu, saya pernah tanya, besar mana ala dengan surga? Tuhan dengan surga itu besar mana surga? Besar ala. Kalau di dalam, berarti kan seolah-olah lebih kecil. Itu pertama, penjelasan masalah bahasa asli. Saya pakai sepulah ginta, Yunani untuk pesanjian lama. Tapi, kalaupun ini istilah ini dipakai, pengertian seperti ini, tidak masalah. Karena kita mengerti, ala mahadir. Ala bisa ada di dalam gedung ini, percanda, ala bisa ada di dalam sini. Di dalam. Tapi, waktu ala di dalam di sini, ala pun bisa juga di, di luar sana. Di rumahnya siapa? Ala mahadir. Bahkan di sini ada, di Amerika juga ada. Di rumah kita masing-masing juga ada. Karena Allah memenuhi seluruh bumi. Amin cerahku? Jadi, pengertiannya itu, pakai dua itu ya. Supaya ini harus, saya tidak tahu suka detail ini. Harus seperti itu, jangan salah berpikir. Karena nanti akan mengajar, kita mengerti nanti. Apa yang dimaksud, bagaimana mengenal Tuhan itu. Sehingga nanti kita juga bisa ngerti, istilah anak. Anak Tuhan, sorry, anak Allah. Itu bukan berarti Allah benar-benar melahirkan, seperti orang bersalin. Enggak. Rumah Allah saja, bukan berarti itu tempatnya Allah tinggal, ada tempat tidurnya, ada kamarnya, ada kakusnya, ada tempat nge-gymnya. Enggak. Itu rumah itu, bukan berarti rumah, kayak rumah gini. Atau anak itu juga, anak Allah nanti juga berarti, kayak dilahirkan, seperti orang bersalin. Nah ini nanti belajar mengerti ini, sudah di baca belum? Oh, terus, terus. Bukankah engkau memerintah atas sekenap kerajaan bangsa? Jadi engkau di sorga, engkau memerintah atas sekenap? Kerajaan bangsa. Walaupun di sorga, jadi makanya rumah Allah itu, bicara tentang tempat untuk Allah berkarya. Allah di sorga, tetapi dilanjutkan di sini, dia memerintah atas sekenap kerajaan bangsa. Ini kan di mana? Di bumi. Terus. Kuasa dan keperkesan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Makanya kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Paulus ngomong gitu. Saya tidak tahu ya, mungkin banyak saudara yang merasakan tekanan, beban hidup yang berat. Saya coba jangan belajar melihat, sorry, jangan terpanjang, terpaku melihat keadaan diri sendiri yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Saya juga kalau melihat diri sendiri, tidak sanggup, tidak mampu. Saya angkat tangan, dan nyerah. Tapi coba kita belajar, makanya, Gua pandang keindahanmu, Gua cari wajahmu, lagu apa itu? Lama itu ya, melihat, memandang kepada Tuhan. Kita pernah belajar kiblat, saya percoba keberapa itu ya. Kemarin malah? Bukan. Ya, kemarin juga. Tahu enggak kiblat? Jadi kalau kita ini, sorry, orang Israel, kalau berdoakan harus dibahit Allah. Kalau enggak dibahit Allah, di tempat masing-masing, bahkan di tempat yang asing, yang jauh, mereka kalau berdoa harus apa? Saudara aku, menghadap kiblat. Arah, mengarah kepada baik suci, dimanapun mereka. Sudah seberang kita kan pakai itu, sudah kalah duluan. Nah, kenapa kita enggak pakai? Karena bagi kita, Alkitab sudah menjelaskan kiblat. Karena baik suci itu adalah Tuhan. Yesus. Yesus ngomong, rombak baik Allah, aku bangun tiga hari. Ya, itu tubuhnya ini. Seluruh kepenuhan Allah. Ini baik Allah yang sempurna, yang sejati. Nah, kalau kita berkiblat, kiblatnya kemana? Kepada Tuhan? Yesus. Makanya berhenti dengan mata yang tertuju pada Yesus. Nah, sekarang ini penting ini. Ini prakteknya. Bagaimana kita berkiblat pada Yesus? Mengarahkan mata kepada Yesus. Berdoa ke arah Yesus, gimana caranya, suratku? Hah? Lihat di atas? Samping ke kiri, mana Tuhan Yesus? Ini bukan masalah mata jas? Ini bicara mata roh? Hati kita tertuju. Hati ku berjaya. Hati ku berjaya. Luar biasa lagi itu. Selalu ku berjaya. Percaya pada siapa? Tuhan? Yesus, itulah kiblatmu. Engkau bisa ada di gereja, engkau mungkin rumahmu di mana, aku tak menghadap gereja, atau menghadap Yerusalem. Tapi kalau hatimu enggak percaya bahwa Tuhanmu itu di sorga, tapi dia berkuasa atas segala bangsa, segala apa tadi itu? Kekuatan, keperkasaan kuasa dalam tanganmu, enggak ada orang yang bisa bertahan melawan engkau. Saya tahu enggak, Yosafat waktu berdoa seperti ini, dia sedang diserbu oleh jutaan itu ya, itu kumpulan berapa bangsa? Ada Ethiopia, ada apa itu? Oh, banyak bangsa. Gentar dengan Yosafat itu. Mau dilumat, habis disikat, waktu itu kan zaman yang perang-perang. Yosafat ini keturunan Salomo yang tinggal dua suku, Yaudah sama Benyamin. Ngadapi serbuan, bahkan orang Israel itu nyerbu, enggak salah itu. Saya lupa, itu sempat ikut perang juga. Waduh, dalam kondisi seperti itu, bisa berdoa seperti ini. Maaf, mungkin utangmu gede. Masalahmu kau rasakan gede, kebutuhanmu rasanya gede. Musuh kita kan sekarang, bukan darah dan daging, bukan masalah-masalah perang, itu kan zaman perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru, mungkin tantangan kita rasanya gede. Rasanya enggak mampu, enggak sanggup. Yosafat ini sudah hampir-hampir enggak mampu, enggak sanggup. Tapi doanya ini luar biasa, surah aku. Engkau di surga, bukan engkau di surga, engkau memerintah dari surga segala bangsa. Bangsa-bangsa yang nyerang ini, itu di bawah kuasamu. Dan nanti terbukti, surah aku, nanti surah bisa baca sendiri. Wakilnya kacau balo mereka, perang-perangan sendiri. Jadi Yosafat itu dengan tentara yang kecil, teman itu nyuruhnya gini, nanti coba baca. Yang di depan itu pasukan imam ya, niup sanggakala, sofar itu, musik ujian. Jadi tim ini sering dipakai, gereja karismatik. Jadi peperangan rohani yang pertama, pujian penyembahan. Maju. Dan memang betul itu, waktu ngililingi Yiriko, enggak bisa dikalahkan itu, dikelilingkan dengan pujian penyembahan. Makanya, saudara jangan abekan pujian penyembahan. Setengah ibadah kita ini, banyak kan memuji, menyembah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Dengan mau berkibat pada Yesus, arahkan hatimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kenapa? Kau yang layak. Waktu penyembah Tuhan. Yosafat dengan imam-imam di depan, tentara yang cuma kecil sedikit, di belakang sambil merunduk-runduk, mungkin membohan tegaknya, menajur. Tapi karena percaya dan taat pada Tuhan, melangkah. Baca nanti singkat cerita. Sampai sana, saya tahu apa yang ditemukan. Apa yang ditemukan. Tentaranya, banyak yang sudah mati musuhnya. Tunggang-langgang, ternyata dikacau sama Tuhan, perang-perangan, segala bangsa, dari bermacam-macam bangsa. Mereka akhirnya perang-perangan sendiri, sampai di situ sudah mati semua. Tidak perlu perang, Yosafat. Makanya tempat itu akhirnya disebut, diberi nama Lembah Pujian. Lembah Yosafat itu. Lembah Pujian. Ada segerija di Bali pakai nama itu. Sedara kalau, makanya Rasul Paulus nulis, kalau apa itu susah berdoa. Kalau gembira nyanyi. Memuji Tuhan. Santai aja hidup itu. Dibuat santai aja. Susah ya bawa doa. Enak ya, muji Tuhan, ucap syukur. Ya tau? Segala keadaan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, selalu sembahmu. Mulutku penuh dengan pujimu, sepanjang hari. Dan terbukti, Yosafat menerima kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Datang tinggal ngambil jarahan. Udah menang. Baca sendiri nanti. Itu anda kalau lanjutkan, itu nanti bicara bagaimana Yosua mengalami, sorry kok Yosua. Siapa? Yosafat. Kalau punya anak, kenapa enggak ada yang ngasih nama Yosafat? Jarang sini namanya. Itu Yafet itu ya. Yafet. Yosua. Ya bagus-bagus sih. Yosafat itu juga oke itu ya. Luar biasa di Pakai Tuhan. Terus, bukankah? Bukankah engkau ala kami yang mengalami penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunanmu, keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Lalu itu dikuasai bangsa kafir, bangsa asling ya. Dan Tuhan halau dan diberikan kepada umat Israel tanah perjanjian itu. Terus, lalu, lalu mereka mendiami tanah itu. Yang dimaksud yang tanah, yang mereka diami tanah perjanjian itu. Dan, dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Ya, nanti lanjutannya sendiri. Mereka mendirikan tempat, bagimu tempat kudus untuk apa? Namamu. Yosafat ngerti juga. Jadi pola pikirnya orang Yahudi, orang Israel ngerti itu. Baik Allah, rumah Allah itu tempat kudus untuk nama Tuhan. Tidak mungkin menampung Tuhan yang seluruh kepenuhan Tuhan. Hanya Yesus yang dapat menampung seluruh kepenuhan Allah. Amin, seraguh? Ya, gak loncat-loncat dikit. Musa juga mengerti. Dan ini sudah dinubuatkan. Musa di dalam ulangan 12 saat 5. Katakan. Kita lihat. Musa itu sekitar berapaan tahun? Seribuan tahun ya. Sebelum baik Allah dibangun. Abram sampai, sorry, Adam sampai Abram 2000. Abram ke Musa itu 430 tahun. Terus, Musa tinggal di situ. Yusua itu sekitar berapa ratus tahun ya. Itu sebelum, jadi berapa ratus tahun sebelum baik Allah dibangun, Musa sudah mengatakan bernubuat di dalam ulangan 12 saat 5. Baca kan. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, Alamu, dari segala suku-Mu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tetapi itulah harus kamu cari. Tempat itulah. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ibadah maksudnya. tempat kediamannya. Untuk apa? Saudara aku menegakkan namanya. Sudah. Tempat itu untuk nama Tuhan. Satu lagi deh. Supaya ngerti ini enggak? Cuma satu ayat diudak-udak ini enggak? Ini benar-benar semua baik Salumu. Nanti Daud juga. Ini sekarang Asaf, seorang imam zamannya Daud. Masmur 74, T7. Masmur 74, T7. Ya. Ya, dibaca. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Ini bicara tentang kehancuran baik Allah. Tapi saya enggak bahas itu. Cuma saya mau menekankan highlight di situ bahwa tempat kudus itu itu disebut tempat kediaman namamu. Nanti lain-lain kita akan belajar kenapa baik Allah dihancurkan. Karena memang itu bukan yang sejati. Bukan yang sejati. Dan yang sejati sudah datang Yesus Kristus. Makanya sekarang enggak ada lagi baik Allah. Secara kita jangan ikut-ikutan bangun baik Allah. No. Baik Allah itu enggak apa, itu benda di dunia. Just money. Tetapi sesungguhnya baik Allah yang sejati adalah Tuhan. Yeh, Yesus sudah datang. Sudah di dalam hidup kita selesai. Yesus dalam hidup kita. Oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu. Kamu jadi baik Allah. Nah itu sudah. Nanti lain kali diperdalam itu. Jangan salah ya. Kita ikut kegeraan sionismo. Ini kan bisa ramai nanti perang dunia. Kalau membangun. Karena baik Allah yang sekarang ini sudah enggak ada di Yerusalem sana. Tinggal satu tembok yang disebut tembok ratapan. dan di situ tinggalkan tembok dan itu dekat dengan masjid. Dombok berok. Masa arahnya apa itu? Masa arahnya apa itu? Masa satu tembok. Masa satu tembok. Masa jika 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 jika. Itu bawahnya itu fondasinya baik Allah. Itu kalau mau dibangun apa enggak meruntukkan yang mana akan diperang. Kita enggak ikuti kita seperti ini. karena kita tahu Bunga Nesu sudah ngomong baik Allah ini akan dirombak. Ini hatinya. Dikari aku akan bangun baik Allah ini melalui kematian dan kebang. Dan ya kita akan peringati jadi gini. Simpulan pertama baik Allah atau rumah Allah itu sesungguhnya adalah tempat baik Allah fisik ya jasmani gedung tempat rumah Allah kalau sekarang mungkin enggak gereja itu sesungguhnya adalah tempat bagi berdiamnya nama Tuhan. Nama Tuhan ingat ya. Nah kita akan lihat apa itu nama. Tapi sebelum itu kita akan perbagi kita akan perbagi tentang Allah yang baik. kita lihat keluaran 23-21 saya refresh sedikit ingatkan sedikit tentang malekat Yahweh. Ini adalah malekat yang berbicara sebagai Yahweh sebagai Tuhan. Ya walaupun malekat tapi ngomongnya sebagai Tuhan. Kita lihat dan kenapa dia bisa disebut Tuhan juga. Jadi malekat Yahweh ini disebut Tuhan juga. Ya malekat itu disebut Tuhan juga. Ini adalah Tuhan ini. Nampaan dari Allah dalam wujud yang lain alah yang roh yang menilangi tidak pernah ada seorang pembeliat Allah menampilkan wujudnya dalam bentuk seorang malekat. Ya sudah khotbah panjang nanti itu Yaakub kau adalah gembala kau adalah malekat karena mengalami sebagai malekat. Yaakub itu mengalami Allah itu sebagai malekat. Menuntun dia menyertai dia dalam tantangan kesulitan hidupnya. Kita lihat orang Israel juga ngalami baca ayat 20-21 sesungguhnya aku mengutus seorang malekat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendorong kepadanya sebab pelenggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab? Sebab namaku ada di dalam diri. namaku ini Tuhan yang ngomong Yahweh yang ngomong. Di dalam dia ini siapa? Merekat Yahweh. Namaku ada di dalam Yahweh. Tetapi jika engkau tetapi jika engkau sungguh-sungguh mengatakan perkataannya dan melakukan segala yang dikembangkan maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-elawanmu. Sebab malekatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang hat orang veris ini Tuhan akan berjalan melalui malekatmu. karena nama Tuhan ada di dalam kita akan ini untuk refresh sedikit bahwa sudah lama di hilangkan 20 14-16 ini penafsirannya Musa yang berjalan di depan menuntun mereka menghalau bangsa dalam malekat yang kita lihat di hilangkan 20 14-16 silahkan kemudian Musa mengirim utusan dari Musa ya jadi memutusan kepada Raja Edom karena mau lewat daerah Edom ngomong gini beginilah perkataan saudaramu masih saudara ingat Edom itu keturunannya Esau Edom itu keturunannya Esau bukan kamu Edom itu keturunannya Esau saudaranya Yaakub saudara dan ini kalau Musa orang Israel keturunannya Yaakub Baca Engkau tahu segala kebesaran yang dalam menikah kami terus bahwa nenek kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir dan kami dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir diperbudak di Mesir terus bahwa kami berteriak kepada Tuhan Tuhan ini huruf besar semua ya Yahweh dan dan ia mendengarkan suara kami mengutus mengutus seorang malekat dan menuntun kami seluruh dari Mesir sekarang ini kami ada di sebuah kota gitu-gitu nah mohon kami dari Mesir juga berupa Tuhan Tuhan mengutus malekat menuntun kami mimpin kami jalan keluar dari Mesir dan sekarang kita lihat siapa dimaksud malekat Tuhan yang mimpin dari Mesir peluaran 13 20 ya 22 peluaran 13 dan pilih-pilihkan ayat ini demikianlah demikianlah mereka berangkat dari sukut dan berkema di etam ini daerah di Mesir di tipi Padanggurun di padanggurun Tuhan berjalan di depan mereka Tuhan atau Yahweh huruf besar semua ya nama Tuhan diterjemahkan karena orang yang jauh ditakut dengan menyebut nama Tuhan kalau kita karena akademis kita ngerti nama Tuhan Yahweh berjalan di depan mereka siapa yang berjalan Tuhan padahal Musa menyebut ma terus baca terus pada siang hari dalam pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan malam hari dan dan pada waktu malam dalam tiang api itu untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam jadi yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir adalah Yahweh tapi kenapa disebut malekat Yahweh juga kenapa saya ragu karena malekat Yahweh itu Yahweh tapi dalam wujud mah dan Yahweh ngomong Tuhan ngomong namaku ada cari nabi yang pernah ngomong Allah Bapak tinggal di dalam Maku Yesus Bapak di dalam Maku 14 saat 10 minggu lalu dia yang menerjakan oke ya jadi saya makanya menjelaskan malak Yahweh ini praesistensi prainkarnasi Yesus Kristus sebelum jadi manusia coba sampai situ aja ya jadi kita udah melihat tentang nama Allah ya jadi malekat Yahweh itu karena namanya ada nama Allah ada di dalam malekat Yahweh oke sekarang kita akan melihat poin berikutnya ya apa yang dimaksud dengan nama Tuhan itu ada di dalam baik Allah nama Tuhan ada di dalam malekat Yahweh nama Tuhan ada di dalam apa bahkan Yesus ngomong jadi itu nama itu nanti kita akan melihat bukan sekedar nama ya seperti nama-nama nama-nama yang biasa atau umum saya mau coba dulu memberikan perbandingan ya sebelum saya maksud masuk kepada makna-nama Tuhan makna-nama Tuhan kita lihat dulu perbandingan ayat coba ya arti nama makna makna atau arti dari nama Tuhan itu apa arti dari nama kita lihat dulu yang pertama itu adalah diri pribadi 1-3 katakan apa ya nama itu orangnya itu bukan sekedar nama tapi seperti tidak terlalu detil ya kalau terlalu detil dalam panjang tapi paling tidak anda coba contoh ayatnya ini masmur masmur 44 dan 20 banyak ayatnya masmur 44 dan 20 seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menandakan tangan kami kepada Allah lain seandainya kami melupakan nama Allah kami apakah maksudnya gini apakah yang dimaksud nama saudara maaf ya misalnya Anda jadi mu'alap mu'alap keluar dari Kristen oke bagi saya jadi Kristen itu panggilan tidak bisa dipaksa kita tidak mau maksa orang amin saudara ku jangan pernah maksa orang tapi kita menderitakan apa yang baik menderitakan hal yang benar dalam Yesus masalah terima atau tidak bahkan saya pun kalau orang terus keluar karena kawin kalau orang dipilih Tuhan dipanggil Tuhan pasti teguh panggilan banyak saya repot pusing bukan kemampuan saya saya maaf saya pernah injilin orang dua kali maksud saya dalam arti dua kali itu waktu saya jelaskan injil wow luar biasa baru ngerti waktu saya tantang mau percaya terima wah tunggu dulu takut sama keluarga lingkungan walaupun kita jelaskan sebagus apapun kamu terima terima bagus ini tapi ketika mau terima belum bisa bahkan tiga kali ada yang satu ini tapi karena nikah dengan orang Kristen ikut tapi dia ngaku sama saya itu masalah panggilan Tuhan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih makanya tidak bisa dipaksakan nah andai kata ada orang jadi mu'alap mu'alap tapi ngerti mu'alap pindah agama ke seberang saya mau tanya lupa lupa enggak sama namanya ngerti enggak masih nama nama lupa enggak masa saudara yang punya kenalan lah saudara saya ada saudara saya dari prison ya masih ngerti Tuhan Yesus enggak lupakan namanya Yesus apa yang dimaksud ini berarti kan bukan nama beneran ya seandainya kami melupakan nama Allah kami apakah benar-benar lupa dengan nama ini kan bukan ini adalah istilah saja dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain ini Allah kami Allah lain jadi ini kan ini sayr Yahudi itu gini sayr berani itu apa namanya paralelisme oke ini ada lagi coba bahwa nama itu menunjukkan pribadi masmur 5 ayat 11 tetapi semua orang tetapi semua orang yang melindung padamu akan bersuka cita mereka akan bersorek-sorek selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukari orang-orang yang mengasih dan karena engkau dan karena engkau dan karena engkau akan bersukari akan bersuka orang-orang yang apartnya mengasih nama Tuhan anda lus-lus nama Tuhan mana nama Tuhan apartnya mengasih nama Tuhan berarti kan mengasih priba ayo ayo bukan nama itu bukan nama apa ya ya nama yang apa ya bayangan kita nama-nama ini bicara pribadinya tuh Tuhan saya berikan contoh manusia juga jelaskan gini gak gampang untuk manusia masmur 9 tetap 5 engkau telah menghardik bangsa-bangsa telah meminasakan orang-orang fasik nama nama mereka telah kehapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya apa maksudnya namanya dihapuskan bisa tip di tip ek namanya gagal ujian ini bukan ini kan bicara orangnya kan ngerti nama orang tuh kehapuskan ini Tuhan orangnya coba satu lagi masmur 41 25 masmur 41 25 cukup ini aja nanti terlalu panjang nanti lain kali saya akan perdalam lagi dipancingkan lagi untuk mendasari silahkan musuhku mengatakan yang jahat tentang aku bilakah yang mati dan namanya hilang lenyap ini kan musuhku ini ada orang lagi benci anda pernah gak ngerasain dibenci orang sampai di apa ini di doakan jelek di kristen gak ada doakan jelek ini kan musuhku orang yang gak kenal Tuhan jahat ngomong yang jahat tentang aku bahkan ngomongnya ngutuki bilakah bilakah ini kapan kapan kamu mati seri kapan mati diplesetkan kalau orang-orang nyanyi kapan mau ngikut mati mati bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap ayah saya sudah meninggal tapi namanya masih ada gak lenyap di kuburan itu masih Andreas Suharno saudara-saudara yang punya orang yang anda kenal meninggal namanya hilang gak namanya masih ada KTP ayah saya masih ada karena untuk mobil ini yang dimaksud namanya hilang ini apa namanya hilang lenyap kapan dia mati selalu lenyap sekalian berarti orang orangnya ngerti namanya berarti ini baru satu banyak arti nama itu tapi intinya paling gak ngerti oh nama itu juga menunjuk kepada orang tapi gak itu aja banyak itu juga bicara famous kejayaan atau kemasyuran itu nanti ada Tuhan mulialah namamu di bumi ini namamu diakunkan itu bicara nama diakunkan itu gimana itu bicara kemasyuran nama Tuhan dikenal itu nanti banyak luas ya tapi paling gak anda ngerti dulu jangan membatasi pikiran anda dengan istilah nama itu dengan sempit oke jadi yang pertama kita sudah belajar cuma tiga yang pertama sudah belajar tentang rumah Allah bahwa disitu disebutkan yang tinggal disitu adalah nama Allah yang kedua nanti ikit dulu istilah nama sudah kasih gambaran nama itu juga bicara orangnya pribadinya kejayaannya kuasa itu banyak terus yang kedua ternyata nama Allah juga Tuhan ada di dalam anak Allah malak Yahweh itu anak Allah belum jadi manusia dalam Yesus Kristus oke yang ketiga ini kita akan melihat maknanya saja kita sudah melihat minggu lalu ini Yosafat saya lanjutkan Yosafat tadi 2 Tawarik 20 tadi ayat 7 ini yang 9 Yosafat bisa ngerti ini kan nanti sesuai dengan doakan Salomo ini ini yang menanya Salomo dia memahami hal yang sama jadi maksud saya gini saya tidak menaksir ini tafsirannya Raja Yosafat nanti tafsirannya Raja tadi juga itu Masmur itu Daud asap bukan tafsiran saya saya hanya menjelaskan paham cerah gue secara bacal kita ditunda terus satu ayah diwarang-warang karena bukan tafsiran saya apa itu nama nanti banyak masih orang Jawa bukan kalau ini kan selapa silokatnya yang nias kamu berhenti dan kali maju lagi orang Jawa kalau ngomong banyak bukan banyak apa Pak Ari buahnya buahnya dua tawarik 29 Yosafat kamu ngapalagi bila sesuatu malapetaka menimpa kami yakni pedang penghukuman penyakit sampar atau kelaparan nah ini kan lagi ngalami memang pedang kami akan beririk di muka rumah ini rumah ini tadi ini ayat lanjutannya 7 tadi ya rumah Allah yang disebut tempat kediaman namamu tempat kudus tempat namamu diam kami sedang berdiri di rumah ini di hadapanmu di hadapanmu sekarang di hadapan Tuhan Tuhannya ada di mana Allah disor tapi itu karena rumah Allah ada nama Allah disitu kalau mereka berdoa disitu seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri nama itu ananya merepresentasikan Tuhan itu tidak tahu artinya apa merepresentasikan jadi seolah-olah Tuhan sendiri ada di hadapan mereka karena ada nama Tuhan disitu terus kami berdiri di muka ini di hadapanmu karena karena namamu tinggal di dalam rumah ini ya ada namamu disini seolah-olah kami berhadapan dengan makanya Yesus ngomong barang siapa melihat aku makanya malekat Yahweh itu kita tidak ulang ya kita bisa lihat dengan Hagar dua kali dengan Abraham dengan Yahud ngomongnya itu seperti Yahweh aku akan memberkatimu aku akan akulah Yahweh itu malekat Yahweh kalau ngomongnya karena ada nama jadi berhadapan dengan nama Yahweh yang ada di dalam diri malekat Yahweh seolah-olah ya dengan Yahweh oke karena namamu disitu makanya anda di gereja nya gitu anda seolah-olah makanya kita nyanyi bertemu muka jangan terlalu blok mana ya muka cari-cari buka ini bicara pengertian rohani anda seolah-olah berhadapan dengan Tuhan muka-dengan muka bersekutu bercentrama anda mengalami Tuhan anda dicama Tuhan makanya di gereja itu jangan menangai ada nama Tuhan di tempat ini amin pribadi Tuhan ada di tempat ini nanti pribadi masa lah itu tadi belajar lagi lebar dalam tapi saya berbatasi Tuhan dan serunya dimana di hadapan Allah di hadapan Allah di baik Allah karena mereka tidak beri masuk mereka di pelataran kalau ada gambar nih ada gambar nih selamat menikmati dalam kesesakan kami sampai sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami sampai kau dengar padahal Allah di surga, tapi karena ada nama Tuhan di situ, kita sudah belajar minggu lalu, baik Allah itu menghubungkan bumi dengan surga, karena ada nama Allah jadi nama Allah itu menghubungkan surga dengan bumi lebih jelasnya yang minggu lalu ya, coba kita lihat minggu lalu ini, tapi ini saya ambil kemarin minggu lalu, satu raja-raja delapan, ini paralelnya di dalam tawarik dua tawarik pasal enam dua tawarik pasal enam, 18 sampai 21, cepat, dua tawarik pasal enam, 18 sampai 21 tetapi benarkah Allah hendak dalam diam bersama dengan manusia di atas bumi, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau apakah benar-benar Tuhan atau Allah itu diam mau masuk, apa diam di dalam rumah ini langit yang melintasi segala langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup memuat engkau terlebih rumah yang kudirikan ini 19 maka berparinglah kepada kepada doa dan bermohon hambamu ini ya Tuhan alaku dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini kiranya kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini rumah ini siang dan malam rumah Allah itu ya terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediamanmu akan menjadi kediaman namamu kediaman namamu matamu disini telingamu disini siang malam terbuka karena tempat ini kami berdoa dengarkanlah dengarkanlah doa hambamu panjatkan di tempat ini dengarkanlah jangan berogi dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini dengarkanlah dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini doa yang hambamu panjatkan di tempat ini atau rumah ini dengarkan doa karena ada namamu disini kita belajar minggu lalu ya menghubungkan surga dengan bumi seolah-olah berhadapan dengan Tuhan sendiri jadi Anda disini ini seolah-olah berhadapan dengan Tuhan sendiri gitu loh amin caraku nama Tuhan ada disini, mata Tuhan disini, pribadi Tuhan ada disini makanya harus sungguh-sungguh kalau pribadi jangan main hp sendiri, jangan pikiran kesana kesini sendiri, maaf saya katakan Anda bukan berhadapan dengan saya Anda boleh tidak menghormati, Anda boleh tidak dengar tapi Tuhan tahu apakah engkau berkiblat kepada dia hatimu tertuju pada dia atau hati pikiranmu tertuju kepada yang lain oke ya terus dengarkanlah dan ayo ayat selanjutnya dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka penjatkan di tempat ini di rumah Tuhan itu bahwa engkau juga yang mendengarkan dari tempat kediaman bahwa bahwa engkau juga yang mendengarkannya mendengarnya mendengarnya dari dari tempat kediamanmu dari surga dan apabila engkau mendengarkannya maka dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni saudara gak boleh cuman kritik ya Anda gak mau melayani baca kitab suci yang baca sudah mau seliru-liru dikit bilakah kamu mati tadi hilang namanya lenyap gak boleh ya orang Kristen doa mendoakan orang mati mati-matiin orang oke jadi dengarkan doa permohonan hambamu di tempat ini ya karena namamu disini sungguh-sungguh berdoa maaf saudara ku kadang-kadang saya sudah rajin ke gereja saya sudah rajin mungkin sekarang banyak yang gak ke gereja lihat di youtube gak masalah lihat di instagram atau apapun ya sudah ibadah berdoa mohon ikut kau gak ngalami apa-apa maaf kadang-kadang apakah sudah betul-betul kau sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan sungguh-sungguh menghormati Tuhan ada disini ya ku yakin kau hadir disini yakin gak Allah hadir disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas makanya kadang-kadang orang pulang pergi gereja gak ngalami apa-apa karena gak menghormati ada nama Tuhan memang Tuhan gak kelihatan mana Tuhan itu mana tapi karena namanya nanti kita akan belajar nama itu ya mewakili orangnya saudara coba misalnya ketika saya telepon ya telepon ke rumah siapa rumahnya Pak Hari Cindy yang terima oh ya pastur tolong panggilkan papamu ya oh ya waktu kamu ngomong ke Pak Hari Pak dicari siapa Pak Agung atau pastur Agung padahal kamu kelihatan aku gak enggak tapi kamu nyebut nama aku kan berarti nama saya juga mewakili itu loh dicari suaranya Pak Agung kita ada suaranya suaranya ini loh Pak Agung oh ya Pak Agung padahal itulah coba mungkin Anda gak melihat Tuhan disini tapi Anda sedang mendengar firman Tuhan hari ini memang saya yang ngomong tapi saya katakan inilah firman Tuhan makanya kenapa saya ngelatih yang baca yang benar ini firman Tuhan bahkan Yesus ngomong setiap kata pun sorry setiap kata satu titik koma iota tidak akan hilang makanya kita menghormati sungguh-sungguh ya oke kau mendengar dari sorga kediamanmu di sorga ketika aku doa di tempat ini jadi nama Allah itu bicara tentang menghubungkan penghubung sorga dan bu itu baru pengertian minggu lalu saya buat sedikit kesini ada lagi yang lain sorga apa artinya nama Tuhan ini Daud sekarang satu tawarik 22 ayat 17 sampai 19 sebenarnya yang saya ajarkan ini tidak berat cuma materinya terlalu banyak materinya banyak jadi nampung ini kayaknya kelengar-kelengar tidak apa-apa kan makanya saya catat nanti di grup Anda dengerin lagi di rekaman youtube di instagram silakan satu tawarik berapa ini 22 ayat 17 sampai 19 dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya katanya ini sebelum bangun baik Allah ngumpulkan sumbangan Daud ini yang jadi Salomo itu tinggal bangun Daud ini yang menyediakan semua silakan bukankah Tuhan alamu menyertai kamu dan telah mengeruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru ini pembesar-pembesar Israel gubernur-gubernur pokoknya orang pejabat-pejabat lah orang-orang kaya di Israel kamu sudah dikaruniai keaman kamu sudah diberkati ini dengar baik-baik anak datang ke gereja ini memberikan persembahan bukan karena saya butuh duit bukan karena Tuhan butuh duit tapi karena apa engkau sudah diberkati Tuhan bukankah Tuhan alamu menyertai kamu mengaruniakan keamanan kepadamu memberkati kamu sungguh terus sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takluk kehadapan Tuhan dan kepada umatnya sebelum Daud orang di kanaan itu belum seluruhnya takluk belum seluruhnya zaman Yusufa pun masih ada banyak sampai zaman hakim-hakim mereka menyusahkan orang Israel tapi zamannya Daud ini makanya Daud ini menggenapi yang Tuhan janjikan tanah ini kuberikan itu dijanjikan sejak Abraham tapi zamannya Daud itu baru ini seribu tahun Abraham ke Daud itu seribuan tahun digenapi oleh Daud makanya Daud ini dihormati orang Israel orang Israel benderanya itu bintang star of David bintangnya Daud mereka merindukan zamannya Daud menang enggak pernah kalah ada ceritanya Daud kalah perang enggak ada seluruh negeri ini takluk makanya Mas David Supriyono namanya David Supriyono nama Baptis saya nyarikan ini ini orang yang pertama saya Baptis ya Mas Supri eh kamu Supriyono ya sorry bukan pakai su enggak pakai David Priyono kasih nama David menangan Mas Priyono nakluk minimal naklukkan istrinya dulu ya menang-menangan saling mengasihi naklukkan terus maka maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan alamu karena engkau sudah diberkati Tuhan kenapa enggak engkau mengucap syukur pada Tuhan saya mau tanya Pak saya masih kurang kalau misalnya kurang ya kurang terus tidak ada habis-habisnya saudara bersyukur enggak sampai hari ini dengan hidupmu apa yang engkau punya hari ini jangan berpikir apa yang engkau belum punya saudara masih punya tempat tinggal itu bersyukur enggak saudara walaupun kos-kosan kontraan enggak apa-apa bisa tinggal ada orang yang tinggal di kolong jembatan orang masih sini ada yang enggak bisa makan tiga kali sehari coba ngomong sama saya orang depot ada yang enggak bisa makan tiga kali sehari anak-anak ini malam empat lima kali wah anak-anak ini anak yang kerja Esther apalagi setiap ketemu makan dulu kecil sekarang agak seger saudara masih bisa makan banyak orang enggak bisa makan apakah itu bukan berkah Tuhan Anda masih bisa kuliah ada yang kuliah loh ada yang enggak bisa kuliah walaupun mungkin enggak kuliah Anda bisa kerja banyak orang belum dapat tapangan kerjaan masuk ke kerjaannya banyak ini malahan dibagikan ini loh berkat itu jangan dipikir jangan dipikir yang saya belum punya Tuhan itu enggak pernah tanya itu coba kalau saya belajar bagaimana cara Tuhan melipat gandakan berkat lima roti dua ekor ikan untuk lima ribu orang laki-laki saja belum istrinya belum anaknya bisa lima belas ribu kan kalau anaknya dua ada anaknya banyak kayak bu untung ini dibawa semua ikut Yesus berapa orang itu lima ribu laki-laki saja itu dilipat gandakan dari berapa cuma apa yang ada padamu kan enggak ada makanan apa yang cuma ini Tuhan lima roti enggak apa-apa bawa sini cuma punya ini hanya ini Tuhan persembahanku cuma ini enggak apa-apa bawa sini makanya saya kasih persembahan itu cuma kau enggak tahu saya enggak mau tahu Anda kasih berapa itu urusan Anda dengan Tuhan Tuhan yang tahu saya enggak pernah ngurusi persembahan tapi itu untuk Anda sebagai ucapan syukur kepada Tuhan amin surahku ucap syukur Anda belajar ucap syukur mulailah terus mulailah menirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan didirikan bagi nama Salomo doa itu ternyata dengar dari bapaknya Daud Daud dengar dari Musa nanti supaya bisa membawa masuk perkakas baik Allah dan membawa tabut perjanjian nanti kita lihat waduh enggak nyuguh waktunya tunggu depan aja tabut perjanjian itu kenapa perlu dibawa masuk ke rumah Tuhan jadi dengan kata lain untuk rumah yang didirikan bagi nama Tuhan itu maksudnya adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan saya cuma menyimpulkan Daud ngomong kamu jadi berkati Tuhan pada pembesar-pembesar pejabat orang yang ini negeri ini diberikan Tuhan taklo kepada aku oleh karena kasihku berkat Tuhan sekarang kamu sudah dikaroneka amanah diberkat Tuhan ayo kita mulai cari Tuhan kita bangun rumah Tuhan untuk bangun rumah Tuhan nanti salumu anakku yang membangun untuk nama Tuhan tempat bagi nama Tuhan untuk supaya perkakas baik Allah supaya tabut perjanjian itu adalah lo batu dimana diberikan Musa Allah kepada Musa sebagai perjanjian Allah berfirman ditulis dengan cari Tuhan sendiri istilahnya itu bicara firman Tuhan sang firman Yesus Kristus supaya bisa masuk ini bicara apa supaya ada disitu ada ibadah ada persekutuan dengan Tuhan jadi nama Tuhan itu selain menghubungkan bumi dengan surga nama Tuhan itu bicara ibadah bicara persekutuan jadi ibadah orang Kristen ini bukan sekedar kewajiban rutinitas ibadah bagi kita berarti berbicara persekutuan hubungan ya kan oke coba lagi dua tawarik dua ayat satu langsung loncat ayat empat sampai enam ya diloncati ayat dua dan tiga biar cepat Salomo Salomo memerintahkan untuk menerikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerjaan bagi dirinya sendiri terus ayat empat biar cepat ketahuilah aku hendak menerikan sebuah rumah bagi nama Tuhan bagi nama Tuhan makanya ayatnya terlalu banyak ayatnya ini Allahku untuk mengunduskannya bagi dia supaya supaya dihadapannya dihadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian tetapi diatur tetap tetapi diatur tetap tetap diatur roti sajian dan dan diper dan dipersembahkan korban pakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang ada korban pagi petang terus pada hari-hari sabat dan bulan-bulan baru itu ada aturan persembahan korban bakaran pagi petang tiap hari hari sabat double terus juga tiap bulan baru ada persembahan terus dan dan pada peran-peran yang ditetapkan Tuhan ala kami sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya terus dan dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar sebab ala kami lebih besar lebih besar ya terus tetapi tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia sedangkan langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat dia selalu mau sadar ya apakah sesungguhnya siapa yang mampu membangun rumah untuk Tuhan yang begitu besar akbar dan dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia kecuali sebagai tempat untuk mempakar korban di hadapannya jadi tempat bagi nama Tuhan kediaman nama Tuhan itu juga berbicara tempat untuk beribadah mempersembahkan korban hanya di tempat ini kita mempersembahkan korban saya tidak bicara cuma uang korban syukur itu penting tadi kenapa waktu di ujian tadi saya merasakan kadang maaf kita tidak bisa bersyukur kurang bersyukur karena merasa kurang-kurang namanya kurang bersyukur berarti kurang terus rasanya tidak pernah puas makanya kurang bersyukur kadang mungkin kita tidak bersungut-sungut dengan mulut tapi hati pikiran kita kita kadang ngomel hati pikiran kita kita tidak suka hati pikiran kita kayaknya kita kecewa dengan Tuhan Yesus pernah ngomong berbagi orang yang tidak jadi kecewa dan menolak itu bicara apa nanti akhir jaman banyak orang yang kecewa kenapa oh bahkan kalau nanti jaman anti kris mereka menguasai ekonomi dunia makanya kalau ukuran Kristen itu kekayaan alamat sudah alamat makanya bukan berarti saya anti kaya puji Tuhan kita diberkati kaya tapi ingat Daud berkati untuk mencari Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan ini loh karena ada nama Tuhan di situ ada nama Tuhan di sini coba satu lagi ulangan 12 ayat 11 ini Musa biar lengkap semua Salomo Daud Musa ini bukan penafsiran saya para nabi ulangan 12 ayat 11 maka ke tempat yang dipilih Tuhan alamu untuk membuat namanya diam di sana namanya di situ ada tempat baik Allah yang dimaksud rumah Allah haruslah haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu yakni korban bakaran dan korban sembelianmu persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan karena ada nama Tuhan di situ jadi ini bicara persembahkan ku persembahkan hidup kita jangan cuman menuntut kadang kita lupa itu diberikan yang terbaik oleh Tuhan ayo kita persembahkan syukur kita kita persembahkan yang terakhir ini yang penting sebenarnya tentang bicara tabut saya enggak tahu waktunya sampai enggak ya coba tabut itu kenapa tadi Daud ngomong ini untuk tempat yang enggak akan dibangun anakku Salomo ini tempat untuk nama Tuhan supaya tabut ketika tempat ini jadi supaya tabut Allah bisa masuk di situ perkakas baik Allah ada di situ kenapa tabut itu begitu penting keluaran 22 sorry keluaran 25 22 2 ayat saja setelah itu kita tutup dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau dimana dan dari atas tutup perdamaian itu tutup perdamaian itu dari antara kedua karup kerup karup Jokotarup dari antara kedua kerup itu malekat saudara aku ya kedua kerup yang ada di mana yang ada di atas tabut hukum itu jadi ada tabut tabut itu kotak peti gitu lah terus ditutup dengan tutup pendamaian namanya tutupnya itu kasih nama di atasnya ada kerup ada ukiran kerup itu malekat yang berada padapan aku aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel disitu disana lebih jelasnya di imamat satu ayat lagi ayat 16 ayat 2 Tuhan ngomong pada Musa selain ini kita berdoa firman Tuhan kepadanya katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir tempat kudus di belakang tabir itu namanya tempat maha kudus ini tempat kudus di belakang tabir itu maha kudus ke ke depan tutup pendamaian ya disitu tabut alat masuknya disitu tempatnya yang di atas tabut supaya jangan ia mati karena aku menampakan diri dalam awan di atas tutup pendamaian lemas baca karena aku menampakan diri dalam awan itu loh cara bedanya kalau baca lemas enggak ngerti karena aku Tuhan Yahweh Allah menampakan diri dalam awan dimana di atas tutup pendamaian bayangkan ada kotak peti ada tutup pendamaian namanya ada ikiran dua malekat berhadapan ada awan disitu Allah menampakan diri dalam awan perintahkan Harun jangan sembarang waktu masuk mati nanti nanti angka 15 saya bicara tentang sudah jadi loh ya tentang apa baik Allah karena kita bicara tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar sorgawi yang melintasi segala langit itu siapa itu apa hubungannya dengan Allah jadi kediaman nama Allah saya ulangi ya tiga cuma tiga yang pertama sambil dinget-dinget kediaman nama Allah itu bicara tentang apa jadi rumah Allah itu baik Allah tempat kediaman Allah itu sebetulnya adalah tempat kediaman bagi nama nama Tuhan atau nama Allah apa makna dari tempat kediaman nama Allah yang pertama apa jodoh aku kalau ada nama Allah berdiam di baik Allah itu berarti yang minggu lalu doa kita sampai terhubung kepada Allah di sorga karena ada nama Allah di baik Allah ada nama Allah di rumahnya waktu kita berdoa itu seolah-olah di hadapan Allah sampai kepada sorga Allah yang di sorga menghubungkan itu kotbah minggu lalu yang kedua kita bicara apa tadi bicara tentang nama Allah apa surah aku aku lali ya eh kediaan sorry tentang nama Allah itu juga bicara pribadi dari Allah ada Allah di situ pribadi Allah di situ ya kan ada ada seolah-olah di hadapan Allah di situ tadi yang pertama menghubungkan kita ke sorga kepada Allah yang kedua ada seolah kita di hadapan Allah di perhadapan dengan Allah sendiri ya toh sorry itu yang pertama ya itu sama saja ya yang kedua tentang pribadi nama itu juga bicara pribadi saya kasih contoh macam-macam tadi ya waktu telpun apa tadi yang mati namanya habus lenyap itu kan orangnya pribadinya nama itu bicara pribadi itu nanti akan saya perdalam lebih lanjut yang ketiga yang terakhir ini tadi nama kediaman nama Allah di dalam rumahnya itu bicara apa ada ibadah katakan ibadah 1, 2, 3 ibadah bagi orang Kristen ibadah itu apa 1, 2, 3 perse kutuhan hubungan mempersembahkan korban kepada Tuhan ya mari kita akhiri ibadah kita hari ini ibadah itu juga apa namanya di rumah Tuhan karena ada nama Tuhan kita beribadah Tuhan hadir ya di dalam tabut perjanjian saya gak ada waktu itu bicara tentang firman Tuhan waktu anda dengar firman sungguhnya Tuhan itu hadir ya di dalam firman yang itu anda dengar anda buka hati Allah itu menjama yang lemah yang lemah dikuatkan firman Tuhan menyembuhkan firman Tuhan memberi kekuatan beri hikmat yang sudah buntu jalannya karena anda tahu percaya bahwa ada nama Tuhan disini Tuhan hadir disini ibadah sungguh-sungguh anda menghadapi mengalami Tuhan sendiri jawaban dari Tuhan sendiri memang saya yang ngomong saya kotbah terbatas tapi makanya ada amsal atau apa itu satu kali Tuhan berfirman dua kali kita mendengar jadi dua kali anda dengar dengar dari saya yang kedua dengar dari Tuhan sendiri amin cerah aku dan saya berdoa saya berharap anda lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan mari kita berdoa kita akhir ibadah kita mari di musik bisa maju selamat menikmati